Ini adalah seorang ibu yang datang ingin melakukan pemeriksaan screening di minggu 24 tanpa ada keluhan Dan dirujuk memang hanya untuk screening ya, karena dokternya menyarankan pemeriksaan pada konsultan fetomaternal ya Dan saya tidak melihat ada kelainan apapun sampai secara Tidak sengaja kita melihat bagian bibir ini yang kita tuju seolah-olah kok ada celah di bibirnya Nah sejawat yang merujuk ini, dia merujuk dengan benar karena menghendaki si ibu untuk melakukan pemeriksaan screening fetomaternal pada konsultan fetomaternal Sekarang banyak yang, ya ada yang mungkin ibu-ibu yang menjelaskan USG yang diperiksa oleh sejawat Tetapi serasa diperiksa fetomaternal atau katanya USG kandungan rasa fetomaternal ya itu Tidak ada istilah seperti itu ya, jadi ibu-ibu harus mengetahui Boleh Anda diperiksa oleh dokter kandungan siapapun itu ya, tetapi Ibu-ibu harus menjelaskan secara benar ya Jangan malah mengedukasi yang keliru Kalau memang Anda diperiksa oleh dokter Anda ya itu pemeriksaan standar Normal screening, tapi kalau Anda diperiksa konsultan fetomaternal Maka dia harus seorang subspesialis konsultan Mengambil pendidikan tambahan, sekolah lagi Maka dia berhak menyandang gelar atau brevet atau kompetensi sebagai konsultan atau subspesialis Jadi kalau dokter Anda yang meriksa bukan seorang konsultan fetomaternal Maka kita tidak boleh, tidak se-yogyanya menyatakan ada pemeriksaan USG Tapi gelarnya bukan konsultan atau KFM Dan dikatakan bahwa, oh itu USG kandungan tapi rasanya seperti fetomaternal, serasa katanya ya Tidak ada istilah itu, jadi tolonglah diluruskan kembali agar tidak memberikan edukasi yang keliru pada ibu-ibu yang lain Kasian ya, karena untuk melakukan pemeriksaan itu kita kembali pada kompetensi, legalitas, dan pelevelan masing-masing Jadi kalau kita diperiksa seorang konsultan fetomaternal Maka USG itu ibu diperiksa oleh seorang subspesialis konsultan Gelarnya ada KFM dan ibu-ibu bisa lacak kok gelar itu benar apa tidak ya Oke kita kembali pada kondisi ini, ini adalah kondisi di mana tadi saya katakan Ini si ibu datang sendiri tanpa dirujuk, ingin melakukan pemeriksaan screening ya Tapi karena dokternya mengedukasi yang betul ya Ibu-ibu periksa feto ya, 24 minggu untuk screening ya Karena mungkin dia tidak bisa melakukan pemeriksaan tersebut Mungkin keterbatasan dari alatnya, resolusinya tidak tajam Kebetulan pasiennya agak obesitas, nah dia datang Awalnya tidak ada keluhan apa-apa, tapi kemudian begitu saya lihat di wajah kok ini Ini bagian yang wajah di bawah itu kok ada celah Celahnya tepat di sebelah bibir kiri, nah ini yang saya cari Sambil menunggu bayinya ini bergeser, dia tidak mau menunjukkan terang-terangan gitu ya Susah kadang-kadang itulah repotnya, karena kita harus secara teliti sampai melihat detil Kadang-kadang kalau bayinya telungkup bagaimana kita mau melihat wajah bayi Ini akhirnya kita tunggulah beberapa menit sambil bayinya berubah posisi Sambil saya melihat profil wajahnya ya Jadi yang saya curiga ini bibir kiri Sudut bibir kirinya ini ada celah Kalau bibir kanannya normal Nah kita cari momen di mana dia akhirnya mau bergeser Nah ini pelan-pelan ya ini dia, saya tadi lihat sepintas Nah ini kemudian ya gambar ini sudah cukup mewakili Jadi inilah unilateral atau sisi sebelah saja bibir sumbingnya Namanya cleft lip ya, cleft lip Celah bibir Cuma kalau kita sudah melihat itu harus dipastikan kondisi keseluruhan anaknya ya Karena kadang-kadang mungkin berkaitan dengan suatu kelainan genetika yang lain Maka biasanya kita anjurkan ibu cek genetika juga NIPT sekarang sudah relatif terjangkau Bisa kita untuk mengetahui genetikanya secara keseluruhan ya Hati-hati karena bibir sumbing Umumnya kadang-kadang terkait dengan suatu kelainan trisomy 18 ya Kalau trisomy 18 itu namanya Edward syndrome Kalau trisomy 21 namanya Down syndrome Masing-masing punya ciri-ciri yang berbeda-beda Ya itu Ya jadi sekali lagi ini si ibu dirujuk oleh dokternya secara alisan untuk melakukan penulisan screening pada fetomaternal ya Bukan USG fetomaternal tapi USG yang dilakukan oleh konsultan fetomaternal Jadi USG itu hanya alat ya Ibu-ibu yang harus tahu itu hanya alat mau USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi Tetapi Kalau ibu dikatakan diperiksa oleh USG fetomaternal itu USG yang dilakukan oleh seorang konsultan subspesialis fetomaternal ya Jadi dia harus sekolah lagi mengambil pendidikan tambahan Ya mungkin banyak yang awam mengerti oh ini USG fetomaternal Dibikirnya fetomaternal itu alat ya Bukan fetomaternal itu bukan alat USG Fetomaternal itu orangnya Orang yang melakukan pemeriksaan ini Seorang konsultan subspesialis Namanya konsultan fetomaternal gitu Jadi jangan dikelirukan dengan fetomaternal itu alat bukan ya Oke jadi kita kembali lagi Kita melihat saya lagi nunggu momen yang persis untuk kita bisa ambil wajahnya bayi Cukup sulit untuk menunggu bayi ini mau menunjukkan wajah Juga banyak yang mengatakan oh kalau bayinya mau lihatin wajah kasih saja yang manis-manis Ya kita berlogika lah bayi itu tidak bisa disuruh Ya bukan terus ibunya suruh makan manis-manis Terus bayinya mau menghadap ke atas memperlihatkan muka ya Ya tidak semudah itulah ya Kan kita nggak bisa nyuruh bayi Sesuka ibunya makan manis terus ngasihkan wajah ya Tidak lah ya Jadi kalaupun kita memberikan edukasi ya Kita memberikan edukasi yang sesuai ya Nah ini pas celahnya bibir kelihatan tepat di bawahnya hidung Satu sisi Terus ibunya kan bertanya dok ini harus digimanakan Ya saya anjurkan segera urus BPJS Itu nanti bisa setelah lahir bedah plastik rekonstruksi di rumah sakit pemerintah Bisa untuk melakukan bedah rekonstruksi dan penyembuhannya 100% sempurna ya Bisa kita katakan demikian Dengan modernisasi teknologi bedah rekonstruksi Udah bedah plastik sudah sedemikian maju Dan nyaris tak terlihat ya Ini dan ini ringan Tidak menembus sampai ke dalam Hanya celah bibir bagian bibir saja Sekarang saya lihat dari tadi gusinya aman ya Tidak ada sampai masuk Tapi kan harus kita edukasi Cara minumkan asinya nanti harus pakai sendok Atau pakai cawan Nggak bisa ditetein langsung ya Harus ibunya harus belajar Jangan sampai nanti bayinya itu Keselek air asinya bisa bahaya masuk Ke paru-paru namanya aspirasi ya Jadi anjurannya kita konsulkan mungkin sebelum ini Ke bedah plastik dulu Dalam kandungan ya sekarang Jadi ibunya tahu langkah-langkah nanti Begitu bayinya lahir Kapan dia mau operasi Langkahnya berapa kali Bisa dilakukan di mana Jadi sedari awal kita komunikasikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya